Oke, sekarang kita masuk ke CVA ya, teman-teman ya. Oke, ini pertanyaan dari teman kalian ya. Ada, dok, bedanya atipikal dan tipikal apa? Ini aku izin pertanyaan di-share ke everyone ya. Dok, apa bedanya atipikal dan tipikal? Oke, maksudnya absence ya. Absence kan dibagi menjadi dua ya. Absence itu ada yang absence tipikal dan absence atipikal. Jadi yang dimaksud dengan absence, absence yang tipikal. Absence yang tipikal, tipikal itu maksudnya dari segi gejala. Gejalanya ya tipikal. Kalau kita ketemu itu pasti dia menuju ke absence. Ya apa? Ya dia cuma ada bengong doang gitu ya. Dia ada gejala bengong doang. Dan biasanya gambaran dari EEG-nya, gambaran dari EEG-nya dia 3 hertz pack and wave. Gelombang pack and wave-nya dia 3 hertz. Tapi ada yang atipikal gitu. Jadi kalau atipikal itu biasanya dia selain dia bengong, dia biasanya ada gejala kontraksi. Tapi kontraksinya bukan di extremitans. Kontraksinya adalah di sekitar daerah mata dan leher. Atau okulogirik namanya. Jadi misalkan matanya kedap-kedip ya. Atau misalkan lehernya goyang-goyang, kedutan gitu. Wajahnya grimace ya. Kayak grimace gitu. Nah itu berarti dia cenderung yang namanya atipikal absence ya. Terus pada gambaran EEG-nya, nggak mesti ditemukan 3 hertz pack and wave ya. Jadi tidak mesti ada. Itu yang membedakan antara kejang absence yang tipikal dengan yang atipikal. Yang nanya, udah jelas belum? Kira-kira. Apakah sudah jelas? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Kalau misalkan belum ada yang mau ditanyakan lagi, kita masuk ke CPA ya. CPA atau cerebrovascular accident atau yang kita kenal dengan istilahnya stroke ya. Itu adalah merupakan sindrom klinis yang terjadi dari defisit neurologis. Ini kata kunci yang pertama adalah defisit neurologis. Baik vokal maupun global. Jadi bisa vokal, bisa global, bisa satu sisi, bisa dua sisi. Konsepnya tiba-tiba dengan progresifitas yang cepat, terus habis itu bisa berlangsung 24% atau lebih. Jadi ada 4 kata kunci ya pada pasien dengan stroke. Yang pertama, defisit neurologis. Vokal bisa, general bisa. Tiba-tiba progresifitasnya cepat. Jadi kalau ada kasus, pasien tiba-tiba ada kelemahan. Pasien tiba-tiba ada penuh kesadaran. Pasien tiba-tiba, pokoknya ada tiba-tiba. Kita curiganya bisa ke arah stroke. Stroke itu dibedakan menjadi dua. Ada stroke ischemic, ada stroke hemorragic. Stroke ischemic nama lainnya adalah stroke non-hemorragic, sama saja. Teman-teman enggak usah bingung. Kalau stroke hemorragic, stroke perdarahan. Stroke ischemic, atau stroke non-hemorragic, itu dibedakan menjadi penyebabnya. Ada yang kriptogenik. Biasanya kalau kriptogenik, karena adanya suatu benda asing, yang kita enggak bisa tahu benda asing itu apa. Kemudian ada kardiogenik embolik, biasanya ini karena adanya suatu pembentukan embolus. Kardiogenik, biasanya dia karena adanya suatu penyakit yang namanya atrial fibrilasi. Kenapa kok atrial fibrilasi bisa menjadikan embolus? Jadi jantung ini kan punya yang namanya pacemaker, yang diawali dari sinoatrial, kemudian menjadi avenot, kemudian jadi berkasis, serabut kurkinya. Tapi kalau pada pasien AF, atrial fibrilasi, dia atriumnya itu seakan-akan punya denyut sendiri. Jadi darah yang ada di dalam atrium itu saling bertumbukkan. Kalau darah bertumbuk, nanti dia terbentuk kayak gumpalan-gumpalan. Gumpalan-gumpalan, lari ke otak, lari ke otak, maka dia bisa menyumbat. Menyumbat, membuluh darah yang menuju ke otak. Yaitu makanya namanya kardiogenik embolus, asalnya dari jantung. Kemudian ada yang namanya trombosis pada arteri-arteri kecil, atau namanya struk lakuner. Atau ada trombosis pada arteri yang besar, namanya aterosklerotik. Biasanya karena penyakit aterosklerotis. Kemudian struk hemorragic, dia dibedakan menjadi dua. Ada yang subarachnoid, ada yang intraserebral hemorrhid. Sekarang kita lihat satu-satu. Ini adalah istilah lama, teman-teman. Jadi sekarang istilah ini sudah tidak dipakai lagi. Yang masih dipakai tetap TIA. Yang lainnya sudah tidak dipakai. Cuma biasanya suka keluar di soal-soal tryout. Makanya tetap kita ajarin. Tapi aku harus tahu dulu, disclaimer, bahwa istilah RIND, prolong RIND, komplit, struk hemorragic, itu sudah tidak dipakai. Baik di PPK neurologi, maupun di AH. Nah sekarang TIA, durasinya, kalau TIA itu adalah kurang dari 24 jam. Jadi artinya pasien itu ada defisit neurologis, tapi dia cuma kurang dari 24 jam. Alias, misalkan pasien datang jam 11 siang, kemudian habis itu jam 5 sore, pasiennya sudah baik-baik saja. Yang awalnya tadi sempat merot, sempat kakinya sempat ada kelemahan, jadi baik-baik saja. Membaik. Sembunya pun sempurna. Dalam waktu kurang dari 24 jam. Kalau reversible ischemic, neurological deficit, namanya juga reversible, dapat kembali. Cuma dia kembalinya lebih dari 24 jam dan kurang dari 3 hari. Jadi pasien itu kelemahannya bisa sampai lebih dari 24 jam. Oh, mewotnya lebih dari 24 jam. Oh, kakinya lemah lebih dari 24 jam. Tapi setelah 3 hari, pasiennya sembuh sempurna. Ada yang namanya prolong RIND. Jadi pasiennya itu ada kelemahan lebih dari 24 jam, sembuh sempurna, kurang dari 7 hari. Terus ada komplit. Komplit itu berarti pasiennya itu gejala defisit neurologis yang menetap, tapi enggak progresif. Kalau stroke in evolution, dia progresif. Sekarang, biasanya kalau di soal-soal KMPPD, itu suka keluar kata-kata clue, clue-clu soal. Kayak misalkan stroke thrombosis emboli ini aku jadi SNH, ICSA, jadi stroke hemorasi. Kalau thrombosis ya, pada stroke non-nemorajik atau stroke ischemic, biasanya pasien itu di informasi soalnya, dia punya comorbid. Baik usia tua, lebih dari 65 tahun misalkan. Kemudian abis itu ada DM, hipertensi, rokok, atherosclerosis. Dimana, misalkan ternyata disediakan skor dislepidemianya. Misalkan nih, contohnya kolesterol totalnya, dia lebih dari 200. kemudian, atau triglycerid-nya, dia lebih dari 150. Kemudian abis itu LDL-nya lebih dari 100. Kemudian HDL-nya kurang dari 40. Ini berarti, biasanya disediakan di soal, berarti ini merupakan faktor resiko. Nah, ciri khasnya, tapi ini aku nggak anjurin, teman-teman ngapalin ini ya, aku nggak anjurin, harus hafal mati, nggak. Karena ini sebenarnya bukan teori, tapi cuma kebiasaan yang suka muncul di soal. Jadi, kalau stroke yang non-hemorajik, biasanya ada kata-kata, saat bangun tidur. Jadi, stroke iskemik itu biasanya adalah saat bangun tidur, atau pada saat istirahat, terutama yang sifatnya trombosis. Kalau yang emboli, karena atrial fibrilasi, biasanya ada gambaran EKG-nya di soal. Ada gambaran EKG di soal, yang itu mengarah ke atrial fibrilasi. Ini biasanya karakteristik soal aja ya. Kemudian, kalau stroke hemorajik, yang ICH, ICH itu biasanya karena hipertensi maligna. Yang dikatakan maligna adalah apabila sistolnya lebih dari 180 mm air raksa, kemudian diastolnya lebih dari 110 mm air raksa. Nah, biasanya kalau pada pasien stroke hemorajik yang ICH, adalah pasiennya pada saat aktivitas. Ya, beda ya. Kalau yang iskemik adalah pada saat bangun tidur, kalau yang perdarahan justru pada saat aktivitas. Cuma ini aku nggak saranin dihapal mati. Nanti aku kasih tahu cara beda ini yang lebih pastinya. Kemudian kalau subarachnoid, subarachnoid itu biasanya dia penyebabnya karena aneurisma, karena AVM, dan dia bisa muncul kemana saja, dan biasanya juga pemicunya aktivitas. Nah, sekarang kita akan masuk ke perbedaan antara stroke hemorajik dengan stroke yang iskemik. Jadi, kalau stroke hemorajik, itu kan dibagi menjadi subarachnoid dan intrakranial. Nah, bedanya dari stroke iskemik adalah pertama kita bedain dari onset. Stroke iskemik, onsetnya itu pelan, hitungannya jam sampai hari. Nah, ini aku kasih contoh nyata nih. Kamu kan lagi isip ya. Nah, terus aku pernah datang nih, pasien keluhannya pelo. Kemudian ada kelemahan sisi kiri. Pasiennya udah pelo sama kelemahan sisi kiri sejak tiga hari yang lalu. Pasien baru datang hari ini. Nah, itu kan berarti hitungannya hari. Jadi, pasien itu biasanya pergurukannya nggak langsung cepat banget kalau yang stroke iskemik. Tapi kalau stroke hemorajik, dia sendirung lebih cepat. hitungannya menit sampai jam. Jadi, dalam hitungan menit aja bisa ada penurunan kesadaran. Nyari kepala. Nyari kepala, kalau stroke iskemik, dia ringan atau bahkan cenderung nggak ada nyari kepala. Tapi kalau stroke hemorajik, ada. Bedanya adalah ada yang sangat hebat, ada yang hebat. Ada yang fastnya, dia bisa sampai 9-10, 8-9-10, ada yang 6-7-8. Nah, kalau misalkan yang sangat hebat, ini biasanya ada kata-kata seperti ini. Jadi, ada nyari kepala terberat dalam hidupnya. Jadi, ada soal-soal kayak gitu. Nyari kepala terberat dalam hidupnya. Ini istilah untuk apa sih? Istilah untuk yang namanya thunderclap head edge. Thunderclap head edge itu adalah ciri khas dari subarachnoid hemorrhage. Thunderclap head edge. Kalau ini muncul di soal, berarti dia mengarahnya ke subarachnoid. Nah, kemudian dari penuhan kesadaran. Kalau stroke ischemic, itu dia nggak ada penuhan kesadaran. Kayak pasienku tadi ya. Dia cuma pelok, ada keleman sisi kiri, datang ke rumah sakit, jalan, masih bisa walaupun jalannya dilempar. Masih bisa jalan, masih bisa komunikasi walaupun pelok. Kalau stroke hemorragic, dia ada penuhan kesadaran. Nah, itu. Jadi, kalau teman-teman, kalau mau jawab soal stroke, lihat dulu tandanya. Apakah ada penuhan kesadaran atau enggak. Karena kalau ada penuhan kesadaran, cenderungnya ke arah stroke hemorragic. Kemudian hemiparesis. Hemiparesis itu justru seringnya adalah pada stroke ischemic. Kayak tadi ya, kelemahan sisi kiri, pelo, itu dia di stroke ischemic. Tapi kalau stroke hemorragic itu jarang. Kalau subarachnoid, biasanya ada. Ada disertai. Raksana meninggal sekarang. Pemisahannya bisa macam-macam. Bisa ada kalkuduk, ada yang nyebutnya pemisahan Brzezinski, ada pemisahan kernik. Sama saja. Kalau hasil kernik, Brzezinski, kalkuduknya ada yang positif, ya berarti raksana meninggalnya positif. Itu berarti ke subarachnoid. Tapi kalau intrakranial, dia negatif. Gangguan bicara, kalau misalnya stroke ischemic, bisa ada. Pelo, misalkan. Intrakranial jarang. Kalau subarachnoid, bisa ada. Jadi itu yang bisa membedakan, teman-teman, apakah ini stroke ischemic atau hemorragic. Pertama dari onsetnya, kemudian dari tanda utamanya, apakah penuh kesadaran atau kelemahan. Kemudian habis itu dari tanda-tanda yang lainnya. Nyeri kepala, ada rasa meninggal atau tidak. Sekarang kita akan coba mempelajari terkait dengan homokulus cerebri. Jadi apa sih yang dinamakan homokulus cerebri? Ini kan teman-teman pasti pernah lihat, di atlas sobota, nether, pasti teman-teman pernah lihat gambar kayak gini. Ada otak, terus tiba-tiba ada kaki. Ini maksudnya gimana sih? Jadi di otak itu, ternyata dia punya peta tubuh kita. Ini misalkan hemisfer dextra. Jadi peta tubuh hemisfer dextra itu untuk ekstremitas apa? Ekstremitas sinistra. Kan dia menyilang. Kalau di hemisfer sinistra, berarti dia untuk ekstremitas yang dextra. Karena dia menyilang. Jadi kalau misalkan gambar homokulus itu dia urutannya dari kaki dulu. Kaki, lutut, kemudian habis itu badang, tangan, baru wajar. Nah di sini ada dibagi menjadi area-area. Area kaki, area ekstremitas inferior, dia didarahi oleh adanya suatu arteri, namanya arteri cerebri anterior. Arteri cerebri anterior. Atau singkatannya ACA. Nah kemudian habis itu ada tangan sama ada wajah. Nah kalau ekstremitas superior ditambah dengan fasial, dia didarahi oleh arteri cerebri media. Artinya apa? Artinya misalkan nih ya, ada sumbatan di sini. Kalau ada sumbatan di sini kan berarti yang mengalami kelemahan adalah kaki sisi kanan. Ini kan otak sisi kiri ya, tapi kan kakinya adalah kaki sisi kanan. Ekstremitasnya ekstremitas sisi kanan. Jadi dia ada kelemahan ekstremitas sisi kanan. Berarti namanya adalah monoparesis inferior dextra. misalkan ya. Jadi ini ada orang ya. Yang sakit dia cuma sininya doang. Kaki kanannya doang ya. Berarti dia namanya monoparesis. Monoparesis inferior dextra. Itu ya contohnya. Nah sekarang aku mau beri kuis ya ke teman-teman ya. Misalkan nih yang tersumbat adalah di sini nih. Tersumbat di sini. Di area sini. Berarti kira-kira yang tersumbat arteri apa dan kelemahannya apa. Kelemahannya apa. Misalkan wajah kah atau tangankah di sisi apa gitu ya. Yang pertama arteri tersumbat namanya apa. Terus habis itu yang kedua bagian tubuh yang terkena. yang rusak apa. Oke silahkan dijawab nih. Misalkan ada sumbatan di sisi-sisi ya. Sumbatan. Kan udah ada gambarnya tuh. Udah jelas banget. Kira-kira apa nih. Kalau ada sumbatan di daerah situ. Udah muncul nih jawabannya. Yang tersumbat adalah arteri cerebrimedia. Bener. Kurang lengkap. Arteri cerebrimedia yang sebelah mana? Arteri cerebrimedia dextra atau sinistra? Yakin dextra? Kalau penamaan arteri ya diikuti sama penamaan hemisfernya. Ini kan hemisfer dextra. Ya berarti semua di sini namanya adalah arteri bla 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 dextra. Kalian sebelah sini. Arteri bla 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 sinistra. Nah berarti. Berarti apa. Sinistra bener. Arteri cerebrimedia sinistra. Setuju. Itu yang tersumbat ya. Kemudian yang mengalami bagian tubuh yang mengalami kelainan apa? Wajah kah? Tangan kah? Paki kah? Sisi apa? Sisi kanan atau sisi kiri? Ada yang jawab. Wajah sama tangan kiri. Oke. Misalkan sumbatannya luas ya. Segini sampai kena tangan ya. Tapi apakah benar tangan kiri? Jadi yang mengalami sumbatan lebih tepatnya adalah wajah bagian kanan. Jadi kan tadi aku bilang bahwa hemisfer itu arteri itu kan sesuai dengan nama hemisfernya. Hemisfer dextra ya artinya dextra. Hemisfer sinistra ya arterinya bla 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 sinistra. Cuma yang kebalik itu ekstremitasnya. Ekstremitasnya ekstremitas dextra. Jadi misalkan di sini ya. Ini kan di area wajah. Berarti arteri yang tersumbat tadi jawabannya adalah arteri cerebrimedia. Cerebrimedia sinistra. Kemudian yang kedua, bagian tubuh yang kelainan adalah wajah sisi kanan. Oke ya. Satu soal lagi, satu soal lagi. Misalkan ada sumbatan di sini nih. Sumbatan di sini nih. Nah pertanyaannya adalah arteri apa yang tersumbat? Kemudian bagian tubuh mana yang mengalami kelainan? Arteri cerebrimedia dextra. Oke, good. Sip. Yang mengalami kelainan berarti tangan sinistra. Oke, benar. Tangan sinistra dong, bukan tangan kanan. Kan tangannya berkebalikan. Ekstremitasnya berkebalikan. Ekstremitasnya berkebalikan ya. Oke. Mau diralap nggak nih? Ada yang jawab tangan kanan. Tangan kiri ya, tangan kiri. Jadi, yang tersumbat arteri cerebrimedia dextra yang mengalami kelemahan adalah tangan kiri. Anterior tadi udah ya. Anterior kaki. Kalau cerebrimedia itu bisa wajah, bisa ekstremitas atas. Kalau arteri cerebrimedia posterior ini yang hijau-hijau yang kena itu biasanya penanya adalah di lobus oksipitalis. Jadi, biasanya dia keluhannya adalah gangguan lapang pandang. kemudian kalau yang vertebrobasilar itu biasanya dia adalah kelainannya nefes-nefes, cranialis, kainistakmus, vertigo, diplopia. Nah, kemudian tadi kan ada pasien TIA ya, teman-teman ya. Pasien TIA, transient ischemic attack, di mana pasiennya itu kurang dari 24 jam gejalanya udah membaik. Dok, kalau ekstremitas atas lebih berat daripada bawah, kira-kira bagian mana ya dok? Nanti aku bahas ya, itu nanti sebenarnya ada di medula spinalis. Nanti aku bahas. Nanti aku bahas ya. Nanti aku bahas intan ya, di medula spinalis. Sama nanti aku kasih tahu, bedain. Mana sih yang istilahnya itu untuk otak, mana yang nanti medula spinalis gitu. Nah, kita ke TIA dulu nih. TIA tadi kan keluhannya membaik dalam waktu 24 jam kan ya, kurang dari 24 jam. Nah, sekarang kita kan was-was nih, pasiennya mau dipulangin atau enggak ya. Tadi kan ada diwayat kelemahan. Nah, ada yang namanya skor ABCD2. Jadi, ABCD2 itu A-nya age. Ketika usianya lebih dari 60 tahun, kita kasih skor 1. Ketika blood pressure-nya lebih dari 140 per 90, kita kasih skor 1. Ketika manifestasi klinisnya dia dominannya kelemahan, kita kasih skor 2. Ketika ada gangguan bicara, pelo, kita kasih skor 1. D, apabila pasiennya ada durasi kelemahannya lebih dari 60 menit, kita kasih skor 2. Kalau cuma 10-59 menit, kita kasih skor 1. Ada D yang terakhir, diabetes. Diabetesnya ada enggak. Kalau ada, kita kasih skor 1. Di jumlah maksimal 7. misalkan dia 0-3. Maka resiko berulangnya stroke dalam 2 hari ke depan, dia cuma 1%. Maka dia tidak perlu rawat inap. Jadi, bisa boleh dipulangi. Kecuali kalau misalkan ada atrial fibrilasi jantung. Itu harus rawat inap. 4-5, 4,1%. Rawat inap itu bisa dipertimbangkan, terutama dalam situasi yang tadi banyak comorbidnya. 6-7. Skornya misalkan 6-7. Dia resiko berulangnya stroke dalam 2 hari, dia 8,1%. Maka dia wajib dirawat inap. Itu pada pasien T. Sekarang, apa sih pemeriksaan yang bisa kita lakukan selain pemeriksaan fisik untuk mengetahui membedakan mana ini yang stroke non-hemorajik, mana yang stroke hemorajik. Caranya adalah kita memakai CT scan non-contrast. Ingat, kalau pada kasus stroke, kita pakenya CT scan non-contrast. Jadi CT scan non-contrast itu dipakai pada pasien stroke, dipakai pada pasien trauma juga. Kalau pada pasien stroke, kita bisa lihat di sini. Di sini kan lebih gelap kortexnya. Di sini lebih putih. Di sini gelap, di sini putih. Ini ada gelap banget. Kelihatan lebih jelas. Bagian yang gelap-gelap ini dinamakan daerah hipodensitas. Ada daerah hipodens. Kemudian ada MCA densine. Jadi ada hiperdensitas, tapi di daerah arteri cerebralis media. Kalau membaca CT scan kebalik ya. Di sini dextra, di sini sinistra. Ini kan berarti ada penyumbatan pada arteri cerebralis kanan nih. arteri cerebri medias yang kanan. Dia ada putih-putih. Ini berarti ada hiperdens. Nah, putih-putih ini sebenarnya adalah trombus. Trombus yang ngumpul, sumbatan yang ngumpul, akhirnya dia berwarna memendarakan seperti itu. Jadi, dia ada sumbatan di daerah kanan. Kemudian ada yang namanya insulari bonsai. Jadi insulari bonsai itu apa? Barisnya normal ini putih-putih nih kayak gini. Putih jelas ya. Daerah gray meternya putih. Tapi ini kita lihat di sini. Dia warnanya gelap nih. Lebih gelap daripada yang sebelah kanan. Nah, itu yang dinamakan insulari bonsai. Jadi, insulari bonsai adalah ini namanya lobus insularis. Ya, teman-teman ya. Nah, biasanya lobus insularis itu dia punya arteri yang kecil-kecil. Jadi, kalau dia punya ada sumbatan, maka dia yang paling sering terkena duluan. Paling sering terkena duluan. Jadi, kita bisa lihat adanya gambaran insulari bonsai. Nah, kalau dari segi waktu stroke non-hemoracic bisa kita bagi menjadi hiperakut, akut, subakut, sama kronis. Cara yang bedainya gimana? Aku bedainya cuma akut sama kronis aja. Ngapain kita terlalu banyak hafalan ya? Akut itu pokoknya 24 jam. Kronis itu lebih dari 2 minggu. Kalau misalkan ada kata-kata hiperakut, berarti ya sangat-sangat akut. Yaitu batasnya 0 sampai 6 jam. Kalau subakut ya berarti 24 jam sampai 2 minggu. Jadi cukup mengapalkannya akut akut 24 jam. Kronis lebih dari 2 minggu. Di antara itu ada hiperakut sama subakut. Nah, sekarang ada stroke hemorajic. Kalau stroke pedarahan, ada 2 kan tadi. Ada ICH, ada SAH. Kalau ICH, dia berarti pedarahannya di dalam otaknya. Kita bisa lihat ya. Darah itu dia hiperdense. Akan tampak hiperdense. Kalau iskemik tadi hipodele.